Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk mencari kiri. Terima kasih telah menonton! Sosok ini segera berkata kepada Long Ba bahwa ia benar-benar kehilangan wajah klan naga. Setelah itu ia menoleh ke arah Long Yi dan menangkupkan tinjunya. Ia pada saat ini segera memperkenalkan dirinya bahwa ia bernama Long Jiutian. Ia pada saat ini datang untuk menantang saudara Long Yi. Long Yi pada saat ini menatap ke arah sosok yang berada di hadapannya dan ia merasakan niat dingin yang berbeda dari Long Ba. Long Yi pada saat ini bisa merasakan sepertinya orang ini juga sering berjalan di dalam dunia pembantaian. Tetapi Long Yi pada saat ini masih benar-benar ingin bertarung karena sebelumnya merupakan pemanasan bagi Long Yi. Long Yi pada akhirnya segera melangkupkan tinjunya dan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Long Yi. Tolong beritahu Long Yi lebih banyak nasihat di dalam pertempuran ini. Melihat keduanya yang pada saat ini benar-benar berniat untuk bertempur. Long Sitian yang berada di atas stadion pada saat ini tersenyum. Ia pada akhirnya segera berkata bahwa Long Ba masih memiliki pengalaman bertempur yang sedikit. Sementara itu Long Yi memiliki pengalaman tempur yang sebenarnya lebih kaya meskipun ia berada di tahap awal bintang delapan. Long Yi bisa dengan cepat menangkap kelemahan musuh dan bisa segera mempelajarinya. Namun meskipun begitu lawan Long Yi selanjutnya tidak akan mudah. Orang ini sering melakukan misi dari klan naga untuk waktu yang lama dan benar-benar sering membunuh. Ia juga adalah orang yang baik dalam pengalaman tempur dan itu benar-benar akan merepotkan Long Yi. Mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini sedikit mengerutkan kening mereka dan menatap ke arah Long Sitian. Memikirkan hal tersebut dengan perkataan dari kaisar naga maka mereka tidak bisa tidak khawatir tentang Long Yi. Sementara itu melihat ekspresi semua orang yang pada saat ini pesimis Long Sitian benar-benar tertawa. Ia segera memandang kembali ke arah Long Yi dan segera berkata jika Long Yi benar-benar bisa mengalahkan Long Jiutian. Ia benar-benar akan menyiapkan hadiah besar untuk bocah ini. Setidaknya ia akan membiarkan bocah ini menerobos ke tahap menengah dari bintang delapan dodi. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang menyadari bahwa Long Sitian tampak percaya diri dengan orangnya. Feng Feng juga pada saat ini pada akhirnya segera bertanya apakah kekuatan dari Long Jiutian. Long Sitian pun berkata dengan datar bahwa kekuatannya tidak terlalu tinggi. Ia pada saat ini hanya berada di tahap akhir bintang delapan dodi. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar terjekut. Perbedaan kekuatan di antara keduanya pada saat ini benar-benar terlihat jauh. Xia Zenglui juga pada saat ini mendengus dingin dan menatap sinis ke arah Long Sitian. Long Sitian pada akhirnya segera berkata bahwa pertempuran di antara tahap awal bintang delapan melawan tahap akhir bintang delapan. Itu benar-benar tidak bisa dianggap sebagai pertempuran di dalam arena. Tampaknya pada saat ini Long Sitian benar-benar jelas tidak ingin memberikan hadiah kepada Long Ji. Sementara itu bersamaan dengan semua orang yang pada saat ini berbicara kedua orang ini benar-benar sudah mulai berkelahi. Angin tinjuk menusuk kekuatan dan kecepatan membuat udara meledak menjadi ledakan sonic. Lengan di antara kedua belah pihak pada saat ini berubah menjadi lengan naga yang tebal. Pada saat ini di belakang Long Jiutian ekor naga memadat dan bergegas menuju ke arah Long Yi. Gaya bertarung setengah naga setengah manusia seperti ini masih belum sepenuhnya dikuasai oleh Long Yi. Oleh karena itu pada saat ini Long Yi segera meletakkan lengannya di depan untuk memblokir lesatan ekor naga dari Long Jiutian. Ledakan pada akhirnya segera terjadi dengan Long Yi yang pada saat ini segera mundur. Bagaimanapun kekuatan dari seorang tahap akhir bintang ke-8 benar-benar tidak bisa untuk diremehkan. Long Yi pada saat ini sedikit terengah-engah tetapi Long Yi pada saat ini juga semakin bersemangat. Sementara itu Long Jiutian pada saat ini benar-benar terkejut karena Long Yi bisa bertahan melawan nekornya. Pada akhirnya ia segera berkata bahwa Long Yi benar-benar memiliki kekuatan fisik yang kuat. Ia pada saat ini tidak akan menahan diri dan jika Long Yi bisa menyakitinya sedikit saja, maka Long Yi akan benar-benar memenangkan pertempuran hari ini. Mendengar hal tersebut pada saat ini kerumunan benar-benar merasakan perasaan arogan yang dipancarkan oleh Long Jiutian. Tetapi semua orang pada saat ini bersemangat dan memiliki keyakinan penuh terhadap dirinya. Sementara itu Long Bak di atas stadion pada saat ini segera memandang ke arah Long Yi. Ia berkata bahwa bocah ini tidak sombong sama sekali. Selain itu anak ini juga sama sekali belum serius di dalam pertempuran. Tampaknya bocah ini lebih suka belajar dan anak ini tampak benar-benar tidak sederhana. Sementara itu Long Yi pada saat ini menstabilkan sosoknya dan pada saat ini Long Yi benar-benar telah dilindungi oleh baju besi dewa hitam. Long Yi tidak berbicara dan pada saat ini segera menjawab perkataan Long Jiutian dengan langkah kaki yang mengejutkan. Ia segera melesat seperti bola meriam dan pada saat ini Long Yi masih menggunakan metode serangan yang sama. Pukulan Long Yi pada saat ini dicampur dengan kilat dari kesengsaraan bintang sembilan. Dengan peningkatan kekuatan Long Yi pada saat ini Long Yi perlahan bisa menyerang lebih bebas. Long Yi juga telah menemukan bahwa kontrol kekuatannya pada saat ini sudah cukup efektif. Melihat Long Yi yang pada saat ini bergerak pada akhirnya Long Jiutian pun mendengus dingin dan berkata jika itu permasalahannya. Maka Long Jiutian pada saat ini tidak akan mengalah kepada Long Yi. Setelah berbicara sosoknya juga segera melesat dan lengannya berubah menjadi cakar naga. Keduanya pada saat ini saling membombardir. Long Yi juga melesatkan setelah pak tangan dan pada saat ini wajah dari Long Jiutian benar-benar terkejut. Wajahnya menjadi pucat karena pada saat ini kilat benar-benar menyebar melalui tinju Long Yi ke seluruh tubuh Long Jiutian. Hal ini membuat Long Jiutian seketika merasakan mati rasa. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini ekor naga emas panjang memadat dan menyapu ke arah Long Jiutian. Long Jiutian pada saat ini benar-benar terkejut dan menyadari sepertinya Long Yi juga bisa memadatkan ekor naga miliknya. Metode serangan ini persis sama dengan metode yang baru saja ditunjukkan oleh Long Jiutian. Long Yi pada saat ini benar-benar telah mempelajari teknik yang baru saja ditunjukkan oleh Long Jiutian. Long Jiutian pada saat ini terkejut dan ia segera bereaksi dengan meninju ekor naga Long Yi. Tetapi pada saat ini Long Jiutian juga merasakan jeda tiba-tiba di tubuhnya. Arus listrik mengalir ke tubuh Long Jiutian dan pada saat ini ekor naga Long Yi benar-benar menyapu dadanya. Dengan suara teredam sosok Long Jiutian pada akhirnya segera melesat ke belakang. Tetapi sosoknya pada saat ini segera mulai menstabilkan tubuhnya dan ekspresi di wajahnya sangat terkejut. Ia menggenggam dadanya dengan tidak percaya dan menatap ke arah Long Yi. Meskipun Long Yi tidak benar-benar melukai Long Jiutian tetapi pukulan ini benar-benar telah mengenai dadanya. Bahkan pada saat ini cahaya listrik juga masih menyala di tubuh Long Jiutian. Tubuh dari Long Jiutian pada saat ini benar-benar sedikit gemetar tak terkendali. Pada akhirnya Long Jiutian yang terkejut bergumam sungguh cahaya listrik ini benar-benar sangat aneh. Setelah mengucapkan hal tersebut sosoknya pada saat ini tertawa dengan sedikit malu dan segera bangkit. Ia lanjut menangkupkan tinjunya ke arah Long Yi dan berkata bahwa ia telah kalah di dalam pertempuran. Ekspresi dari Long Jiutian berubah untuk sementara waktu dan kali ini ia merasa sangat malu. Tetapi ia juga pria sejati dan ia telah bertaruh dengan Long Yi sebelumnya. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar harus mengaku kalah karena Long Yi telah sedikit melukainya. Bersamaan dengan pengakuan kekalahan dari Long Jiutian pada saat ini kerumunan benar-benar terkejut. Keributan terdengar di sekitar karena bahkan Long Jiutian telah dikalahkan oleh bocah ini. Ini hanyalah seorang bocah dengan kekuatan tahap awal bintang 8. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut dan benar-benar tidak menyangkanya. Long Sitian juga pada saat ini sedikit terkejut dan ia menyadari bahwa ini benar-benar terlalu mudah bagi Long Yi untuk menang. Long Sitian pada akhirnya tertawa keras dan bergumam bahwa anak ini memang bibit yang baik. Sementara itu dengan kemenangan berturut-turut dari Long Yi semakin banyak orang di klan naga yang pada saat ini merasa tidak puas. Tepat setelah kompetisi kedua selesai pada saat ini segera sosok lain muncul dan menantang Long Yi. Long Yi pada saat ini juga masih penuh minat karena Long Yi belum menikmati dua pertempuran sebelumnya. Tetapi ketika Long Yi akan melanjutkan pertempuran pada saat ini sosok Feng Feng segera muncul dan menepuk bahu Long Yi. Feng Feng berkata bahwa pada saat ini giliran Feng Feng untuk ikut bertempur. Menyadari hal tersebut pada saat ini Long Sitian sedikit mengerutkan keningnya dan berpikir apakah bocah-bocah ini berniat untuk mempermalukan klan naga. Tetapi pada saat yang bersamaan Long Sitian juga menyadari bahwa ini adalah hal yang bagus untuk memberikan pembelajaran kepada semua orang. Long Sitian pada akhirnya menghela nafas dan tersenyum dan membiarkan semua orang pada saat ini melakukan pertandingan. Pada akhirnya pertandingan pun segera dimulai dengan Long Yi dan Feng Feng yang pada saat ini berhadapan dengan klan naga. Banyak pertempuran yang berlangsung dengan klan naga yang menantang satu demi satu. Setelah cukup lama berlangsung tiba-tiba semua orang pada saat ini benar-benar terdiam. Hal itu dikarenakan hasil dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya pada saat ini benar-benar dimenangkan oleh kelompok Long Yi. Hasil mengerikan seperti itu membuat semua orang yang menonton pertempuran dari klan naga benar-benar terdiam. Mereka tidak berani mengatakan apapun kepada kelompok Long Yi dan Feng Feng. Sementara itu Long Yi dan Feng Feng hanya menderita sedikit cedera. Tetapi mereka segera mengkonsumsi pil penyembuhan dan hanya membutuhkan waktu singkat untuk segera pulih. Pada saat ini mata orang-orang dari klan naga memandang ke arah Long Yi dan Feng Feng tidak lagi dengan tatapan menghina seperti sebelumnya. Semua orang pada saat ini memandang ke arah keduanya dengan penuh hormat. Sementara itu merasa sudah tidak ada pertempuran pada saat ini Long Xitian segera berdiri di atas platform. Ia segera berkata bahwa kehidupan yang damai di klan naga tahun-tahun ini telah memungkinkan mereka untuk hidup dengan nyaman. Dengan begitu maka mereka semua berpikir bahwa mereka semua adalah orang yang kuat. Sekarang semua orang telah melihat bahwa yang sebenarnya kuat adalah orang yang telah melalui duel hidup dan mati. Orang yang dikatakan kuat adalah orang yang benar-benar berusaha di tengah kematian dalam waktu yang tak terhitung jumlahnya. Orang-orang ini bahkan dapat dengan mudah menghancurkan keberadaan mereka di klan naga sendiri. Oleh karena itu mereka semua pada saat ini tidak boleh terlalu sombong. Buatlah pertempuran ini sebagai bahan pembelajaran mereka untuk meningkatkan kekuatan masing-masing. Mendengar hal tersebut pada saat ini semua orang benar-benar terdiam. Mereka semua secara alami menyadari apa yang dimaksud oleh kaisar naga. Pada akhirnya setelah semua orang di klan naga dididik oleh kaisar naga. Pertempuran hari ini di aula pertempuran benar-benar telah dianggap berakhir. Orang-orang yang hadir juga pada saat ini secara bertahap pergi. Long Yi dan Feng Feng segera kembali ke platform tinggi dan tersenyum meminta maaf kepada Long Sitian. Sementara itu Long Sitian pada saat ini mengungkapkan kebanggaannya kepada mereka. Di sisi lain Nan Erming pada saat ini segera berkata kepada Long Yi bahwa saudara Sitian baru saja berjanji akan memberi Long Yi hadiah besar. Mendengar hal tersebut pada saat ini Long Sitian hanya tersenyum tak berdaya. Pada akhirnya ia segera berkata karena ia telah mengatakannya maka ia pasti akan melakukannya. Ini pasti keberuntungan yang luar binasa bagi Long Yi oleh karena itu mereka harus segera pergi tanpa penundaan. Sekarang Long Yi hanyalah tubuh roh dan kolam darah naga di iklan naga akan dapat menciptakan penampilan nyata untuk Long Yi. Jika tubuh naga Long Yi dapat dilahirkan kembali dengan sukses, kekuatannya akan berkali-kali lebih kuat dari tubuh roh Long Yi pada saat ini. Akan ada lebih banyak ruang bagi Long Yi untuk meningkatkan kekuatannya di masa depan. Mendengar hal tersebut Long Yi pada saat ini hanya bisa terdiam dan mengangguk. Semua orang juga pada saat ini tidak ingin menunda dan pada saat ini semua orang segera pergi. Kolam darah naga ini terletak di tengah pohon Nirvana 9 Revolusi. Tempat ini diblokir oleh banyak formasi untuk mencegah orang luar masuk ke sini. Di bawah kepemimpinan dari Long Sitian pada akhirnya semua orang dapat dengan cepat melewati penghalang dan memasukinya. Di tengah perjalanan ini Long Sitian segera berkata bahwa nanti ia akan mengirim Long Yi ke makam leluhur naga. Apakah Long Yi bisa mendapatkan persetujuan dari leluhur itu tergantung kepada keberuntungan Long Yi? Long Yi pada saat ini hanya mengangguk hingga pada akhirnya semua orang dengan cepat sampai. Pada saat ini Long Sitian segera mengajak untuk Long Yi dan memerintahkan semua orang untuk menunggu di luar. Begitu sampai di kolam genangan darah yang terlihat kecil pada saat ini Long Sitian memerintahkan Long Yi untuk melepaskan semua pakaiannya. Setelah itu Long Yi harus masuk ke kolam darah naga dan ia akan memandu Long Yi ke makam leluhur klan naga. Long Yi harus mengingat bahwa di makam kuno ada batu nisan yang berwarna hitam. Ketika Long Yi melihat batu nisan tersebut Long Yi tidak boleh untuk menyentuhnya. Mendengar hal tersebut Long Yi pada saat ini tanpa ragu-ragu hanya bisa mengangguk dan dengan cepat melepaskan pakaiannya. Long Yi pada akhirnya segera nyemplung ke kolam darah naga. Long Yi perlahan berjalan ke tengah kolam darah naga dan darah segar di kolam segera menjadi bersemangat seperti mahluk hidup. Darah yang sangat kental ini segera membungkus tubuh Long Yi. Long Yi pada saat ini seperti berjalan masuk rawa yang bercampur dengan bau busuk yang sangat kuat. Tetapi Long Yi pada saat ini tidak menunjukkan ketidaksukaan dan ekspresinya benar-benar sangat serius. Pada akhirnya Long Yi segera duduk bersila di tengah kolam darah dan cairan darah merah kental ini segera benar-benar menutupi tubuh Long Yi. Sementara itu Long Xitian pada saat ini segera berkata agar Long Yi menutup matanya dan menarik nafas dalam-dalam. Long Yi pun mengikuti semua instruksi yang pada saat sebelumnya telah diberikan oleh Long Xitian. Bersamaan dengan hal tersebut pada akhirnya mereka segera pindah ke alam lain. Long Xitian pada saat ini menyapa makam naga leluhur dan berkata bahwa ia adalah kaisar klan naga. Hari ini ia akan membimbing generasi muda untuk memasuki makam untuk membersihkan tendon dan sum-sumnya. Ia berharap pada saat ini leluhur akan memberikan kesempatan dan semua ini akan berhasil dengan lancar. Setelah selesai berbicara pada saat ini Long Xitian menggerakkan lengannya. Token emas segera muncul di tangannya dan token ini merupakan token yang mewakili identitas kaisar naga. Dengan munculnya token emas ini, cairan kental di kolam darah naga menjadi lebih aktif. Cairan kental ini dengan cepat memanjat tubuh Long Yi dan seolah-olah telah menelan Long Yi utuh-utuh. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini sosok Long Yi benar-benar sampai di alam lain. Long Yi hanya melihat ada gurun yang luas di tempat ini dengan langit yang sangat gelap. Ada batu nisan yang tertata rapi di tanah tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Long Yi berdiri di tengah batu nisan yang berkeliling dan pada saat ini benar-benar sedikit kebingungan. Bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini beberapa sosok perlahan-lahan muncul di batu nisan. Beberapa di antara mereka memiliki penampilan yang sudah tua dan beberapa yang lainnya memiliki penampilan paruh baya. Setelah hening sejenak pada saat ini, salah seorang sosok segera berbicara kepada sosok yang bernama Taiksu. Ia berkata bukankah ia telah memberikan garis keturunannya kepada gadis kecil dari klan naga kuno sebelumnya. Tetapi kenapa pada saat ini ia masih memanggil orang lain. Sosok Taiksu pun pada akhirnya segera muncul dan segera bertanya siapakah yang datang. Sosoknya menatap ke arah Long Yi dan pada saat ini segera merasakan sesuatu. Ia berkata bahwa bocah ini bukan berasal dari klan naga miliknya. Mendengar hal tersebut, semua leluhur pun seketika bingung. Jika sosok ini bukan dari klan naga mereka, maka tidak mungkin ia bisa memasuki makam leluhur klan naga. Semua orang pada akhirnya segera memandang ke arah Long Yi dengan curiga dan setelah mengamati dengan cermat, Mereka benar-benar bisa memastikan bahwa Long Yi memang bukan anggota dari klan naga. Salah seorang di antara mereka pada saat ini segera berkata sepertinya bocah si Tian itu mengirim orang ke makam leluhur klan naga sesuka hati. Bocah si Tian ini benar-benar tidak memiliki aturan. Setelah selesai berbicara, sosok itu pun segera memandang ke arah Long Yi dan berkata karena Long Yi bukan dari klan naga, Maka Long Yi pada saat ini harus pergi dengan cepat. Ini bukanlah tempat yang harus Long Yi datangi dan ia benar-benar harus dengan cepat pergi dari sini. Satu persatu bujukan pada saat ini terus terdengar tetapi tidak satupun orang-orang ini menunjukkan niat jahat. Sementara itu Long Yi pada saat ini melihat sekeliling tanpa berkata sepatah katapun. Dengan satu gerakan pada saat ini tubuh asli Long Yi segera ditampilkan. Tubuh naga besar yang memancarkan warna emas segera muncul dan bercampur dengan jejak guntur. Dengan munculnya tubuh Long Yi pada saat ini suara bujukan dari semua orang benar-benar menghilang. Semua leluhur benar-benar tidak mengatakan apa-apa untuk sementara waktu dan hanya memandang ke arah Long Yi. Pada akhirnya setelah beberapa saat melihat tubuh naga besar Long Yi ini seseorang perlahan membuka mulutnya. Sosok tersebut berkata karena ia bisa memiliki tubuh klan naga. Meskipun ia benar-benar tidak memiliki darah klan naga, mungkinkah bocah ini adalah roh legendaris dari langit dan bumi? Apakah setelah ia menyerap energi naga, ia berubah menjadi bentuk naga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Bocah itu tampaknya ingin diwarisi pembuluh darah naga asli dan jika ia benar-benar dapat dilahirkan kembali dengan sukses, maka dengan karakteristik dari roh langit dan bumi, begitu ia benar-benar memiliki urat naga, jalannya di masa depan tak terbayangkan. Mendengar perkataan tersebut, beberapa batu nisan yang awalnya tidak muncul pada saat ini segera melonjak. Banyak leluhur dari klan naga pada saat ini menatap ke arah Long Yi. Sementara itu, Tai Su juga pada saat ini menghela nafas dan berkata dengan menyesal bahwa sangat disayangkan ia telah memberikan hal tersebut kepada boneka kecil sebelumnya. Tubuh roh bocah ini berbentuk naga dan potensinya tidak lebih buruk jika dibandingkan dengan bocah kecil sebelumnya. Sementara itu, di sisi lain, salah satu leluhur pada saat ini segera mulai berbicara kepada Long Yi. Ia memperkenalkan diri bahwa ia adalah naga iblis bersayap enam. Apakah Long Yi pada saat ini ingin menjadi muridnya dan menerima warisan darinya? Tak lama setelah itu, salah seorang di antara mereka juga melakukan hal yang sama kepada Long Yi. Ia memperkenalkan diri bahwa ia adalah naga roh iblis ungu dan maukah bocah kecil ini menjadi muridnya? Ia sama sekali tidak kalah dengan orang tua tadi mengenai kemampuan. Tak lama setelah itu, banyak juga leluhur yang pada saat ini memberikan penawaran kepada Long Yi. Sementara itu, Long Yi pada saat ini masih terdiam dan tidak berbicara. Long Yi secara alami tidak mengetahui apapun dan ia benar-benar bingung untuk memilih. Suara-suara ini pada saat ini benar-benar membuat Long Yi sedikit cemas. Pada akhirnya, Long Yi segera berkata bahwa Junior benar-benar tidak tahu bagaimana untuk memilih. Menanggapi hal tersebut, Taishu pada saat ini mulai berbicara bahwa Long Yi tidak perlu khawatir. Sebagai mahluk spiritual dari langit dan bumi, pada saat ini Long Yi bisa bebas memilih apapun. Tetapi pada saat ini ia melihat bahwa Long Yi memiliki karakteristik dari Guntur. Jika itu permasalahannya, maka Long Yi dapat memilih sesuai dengan karakteristiknya sendiri. Mendengar hal tersebut, Long Yi pada saat ini merenung sejenak tetapi ia masih belum bisa memutuskan. Sementara itu pada saat ini para leluhur benar-benar ngotot untuk mendapatkan Long Yi. Hal ini benar-benar membuat Long Yi semakin malu dengan senyum masam dan tidak tahu harus berbuat apa. Bersamaan dengan hal tersebut, pada saat ini segera terdengar batu kering. Semua leluhur yang pada saat ini berbicara langsung berhenti berbicara dan mata mereka segera menunjukkan kekaguman. Pada saat ini asap hitam mengepul dari batu nisan hitam dan memadat menjadi sosok wajah leluhur klan naga. Semua orang pada saat ini memandang ke arah sosok tersebut dengan sangat kagum. Sementara itu sosok bayangan hitam yang muncul pada saat ini segera melihat ke sekeliling para leluhur. Ia berkata perlahan kepada semuanya mengapa mereka tidak membiarkan ia mengatakan beberapa patah kata. Setelah kata-kata ini terjatuh, tiba-tiba tidak ada suara bantahan dari semua leluhur klan naga. Long Yi juga melihat bayangan hitam dan melihat batu nisan hitam yang berada di bawah kaki bayangan hitam. Long Yi seketika langsung teringat penjelasan dari Kaisar Naga sebelum datang ke sini. Kaisar Naga memerintahkan Long Yi untuk mengingat agar Long Yi jangan menyentuh batu nisan hitam. Sementara itu di sisi lain pada saat ini bayangan hitam memandang ke arah Long Yi. Ia segera berkata kepada Long Yi apakah ia ingin menerima warisan darinya. Mendengar hal tersebut pada saat ini Long Yi seketika terkejut dan dapat merasakan bahwa bayangan hitam ini tidaklah sederhana. Tetapi meskipun begitu Long Yi pada saat ini berkata tanpa ragu bisakah ia memilih untuk tidak melakukannya. Setelah selesai berbicara pada saat ini semua leluhur klan naga menatap ke arah Long Yi dengan mata kaget. Bahkan bayangan hitam juga pada saat ini benar-benar terkejut dan ia tidak menyangka bahwa Long Yi akan menolak begitu saja. Pada akhirnya dengan sedikit marah ia berkata bahwa bocah kecil ini harus memikirkannya. Warisan naga hitam miliknya benar-benar tidak bisa dibayangkan oleh orang lain. Tetapi pada saat ini Long Yi benar-benar menolak untuk menerimanya. Setelah selesai berbicara pada saat ini udara hitam bertahan di langit dan berubah menjadi bayangan naga hitam besar. Bayangan itu benar-benar sangat besar hingga pada akhirnya membuat tubuh para leluhur lainnya terlihat seperti anak kecil. Sepasang mata merah seperti dua api neraka di malam hari pada saat ini segera terlihat memancar memandang ke arah Long Yi. Sosoknya pada akhirnya segera berkata bahwa ia selain memiliki nama raja naga hitam, ia juga memiliki nama lain yakni Zhu Jiuyin. Mendengar nama itu disebutkan pada saat ini semua leluhur seketika bergetar. Mereka benar-benar merasa ketakutan tetapi Long Yi pada saat ini masih memiliki wajah yang datar. Merihat ekspresi dari Long Yi yang seperti ini, bayangan hitam pun seketika tertegun. Pada akhirnya ia segera bertanya kepada Long Yi apakah ia pernah mendengar mengenai nama Zhu Jiuyin. Long Yi pada saat ini menggelengkan kelapanya dan bayangan hitam pun seketika menghala nafas dalam-dalam. Ia pun sedikit terdiam sebelum akhirnya segera bertanya jika begitu katakan kepadanya mengapa Long Yi tidak memilihnya. Long Yi menggaru kelapanya dengan jujur dan pada saat ini segera menjelaskan alasannya. Long Yi berkata bahwa kaisar naga memerintahkannya untuk tidak boleh menyentuh batu hitam. Oleh karena itu pada saat ini ia benar-benar tidak akan bisa memilih senior. Mendengar hal tersebut pada saat ini bayangan hitam itu pun seketika memiliki ekspresi yang langsung berubah. Ia mengelurkan tangannya untuk langsung meraih ke dalam makam klan naga. Pada saat ini ia menarik Long Xi Tian dan segera memarahi Long Xi Tian. Ia bertanya apakah Long Xi Tian memberitahu bocah ini bahwa batu nisan hitam itu tidak boleh disentuh. Mendengar hal tersebut pada saat ini Long Xi Tian benar-benar bergetar dan hanya bisa menganggukkan kelapanya. Ia pun segera menjelaskan bahwa ia benar-benar tidak berani untuk mengganggu leluhur. Ia hanya khawatir bocah ini akan mengganggu istirahat dari leluhur. Oleh karena itu ia mengingatkannya. Menanggapi hal tersebut bayangan hitam pun segera berkata bahwa ia ingin mewariskan garis keturunannya kepada bocah ini. Oleh karena itu pada saat ini Long Xi Tian harus segera berbicara dan menjelaskan kepadanya. Long Xi Tian pada saat ini tanpa basa-basi segera berkata kepada Long Yi bahwa leluhur naga hitam menyukainya. Oleh karena itu saudara Long Yi pada saat ini dapat menerima warisan tersebut. Long Xi Tian tidak tahu keberuntungan macam apa yang pada saat ini saudara Long Yi miliki. Bahkan leluhur naga hitam pada saat ini benar-benar memperlakukan saudara Long Yi berbeda. Mendengar hal tersebut pada saat ini Long Yi hanya bisa sedikit tertegun dan melihat kesekeliling. Selamat menikmati.